selamat menikmati lalu kalian klik yang ini, paling bawah personalisasi kalian klik lalu kalian klik menu background maka muncul hasilnya seperti ini nah, untuk mengubahnya kalian bisa dulu klik yang ini background, picture atau solid color, kalian bisa pilih diantara tiga ini kalau kalian menggunakan solid color disini kalian akan mengubah backgroundnya menjadi warna yang kalian inginkan tapi kalau kalian ingin mengubahnya menjadi foto kalian aja klik picture nah, disini untuk mengganti foto yang kalian inginkan kalian klik lagi browse lalu tentukan foto yang kalian inginkan misalnya saya yang ini kalian klik lalu cause picture lalu kalian keluarkan dulu dan hasilnya seperti ini cara merubah wallpaper pada laptop ini cara yang pertama ada pun cara yang kedua kalian klik bikin dulu file export klik file export kita besarkan lalu kalian buka foto kalian mungkin yang ini contohnya seperti ini terus kalian klik pada mouse kalian yang kanan klik lalu mungkin saya ambil foto yang ini kalian klik mouse kanan lalu klik ini set sebagai latar belakang desktop lalu kalian keluarkan dan hasilnya seperti ini ini cara kedua untuk merubah wallpaper pada laptop kurang lebihnya seperti ini cara mengubah wallpaper pada laptop dengan cara dua cara seperti tadi semoga video kali ini bermanfaat saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati